Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kembali kita berjumpa dalam Bina Iman pada hari ini tanggal 22 Maret 2021 Kita masih membicarakan tentang tema Sudahkah Anda Jadi Orang Benar? Pada hari ini saya akan membacakan dari kitab Amsal Pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 Firman Tuhan berkata pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia Dalam hidup yang sementara di dunia ini setiap manusia entah dia anak-anak atau orang dewasa Akan memiliki keinginan, permohonan, permintaan, atau penantian Itulah yang biasa kita mengerti dari arti sebuah harapan atau ekspektasi Ketika seorang manusia sadar bahwa tidak selamanya dia akan hidup Maka harapan seperti apa yang seharusnya dimiliki? Bagi sebagian orang tertentu, mereka berharap ingin memperoleh kekayaan Sebagian lainnya, mereka berharap ingin menikmati kesuksesan hidup Yang lainnya, mereka berharap ingin mengejar karir semakin tinggi Dan lain sebagainya Lalu, bagaimana dengan Anda dan saya sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan? Apakah masih ada keinginan, permohonan, permintaan, atau penantian yang sama seperti mereka? Atau dengan kata lain, apakah itu yang memang menjadi harapan kita? Apa harapan orang benar yang sesungguhnya? Kitab Roma Pasal 8 Ayat 25 berkata Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun Harapan kita sebagai orang benar bukanlah semua yang ada dan ditawarkan oleh dunia ini Harapan kita adalah berbicara tentang hal-hal yang belum kita lihat Yaitu tentang semua yang Tuhan sediakan kelak Seperti misalnya, mengubah tubuh yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia Menerima mahkota dari Tuhan, menghakimi malekat, dan lain sebagainya Milikilah pengharapan yang benar setiap hari Maka dengan demikian Anda telah menunjukkan diri Anda sebagai orang benar Tuhan memberkati Bapak Ibu Sudara sekalian Amin Terima kasih telah menonton!